Halo YouTube, selamat datang ke channel Motomobi, Motomobi News Yaaayy Ya 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 Ini ada barang baru, mikrofon baru, sekalian mamer Ini bisa nempel pake magnet Ini ada noda bekas ketupan kopi tadi Terus ini ada sponsor kita dari diri sendiri Ini adalah Lithium Fire Killer Motomobi Terus ada perjalanan pencintai, itu udah liat di description Berita Ada 6 mobil terbaik yang lahir berkat Ford Ford melahirkan Mobil-mobil terbaik Ford adalah salah satu raksasa otomotif dunia Pasang surut mereka lalui dan bertahan hingga sekarang Pabrikan Amerika ini banyak melahirkan mobil-mobil yang akhirnya jadi legenda Dunia permobilan Sebut saja Mustang Ford GT Ford Focus Ford Fiesta Ford Escort Dan Jaguar XJ 220 Jaguar XJ Kenapa Jaguar? Gini ceritanya Title Automotive Giant Bukan tanpa alasan melekat di produsen asal Detroit ini Mereka mencaplok Jaguar pada tahun 1990 Di tangan mereka Muncul berbagai mobil baru Mulai dari S-Type X-Type Dan yang paling fenomenal adalah supercar Jaguar XJ 220 Awalnya saat masih konsep XJ 220 ini dibekali dengan mesin V12 6200 cc dengan kemampuan all wheel drive Namun kenyataannya menggunakan jantung mekanis pin turbo charge V6 3500 cc Itu karena budgetnya terbaik Meski begitu mobil tersebut dianggap salah satu yang mumpuni Top speednya lebih dari 320 km per jam Berkat mesin yang mampu menghasilkan 500 horsepower Ya jadi berkat turbo Kalau gak pake turbo V6 3500 cc jadi Camry Jaguar ini dibuat kurang dari 300 unit selama 2 tahun Tahun 92 sampai 94 Sebentar sekali Jadi kolektor item sekarang malah Mobil berikutnya adalah Land Rover Discovery 3 Jadi Land Rover sempat diambil alih Ford dari BMW tahun 2000 4 tahun kemudian lahirlah Disco 3 Yang membuat nama Discovery semakin populer di belahan dunia Berkat mesin tangguh dan kemampuan off-road yang tidak perlu dipertanyakan lagi Tentunya Ford Happy Tahun 2009 muncul Disco 4 Yang sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan Disco 3 Tapi punya banyak peningkatan kemampuan Sayangnya masa pengembangan Disco 4 ini adalah saat-saat terakhir Ford memiliki Land Rover Saat Disco 4 muncul Kepemilikan Land Rover sudah pindah ke tata motor Mobil berikutnya adalah Range Rover Generasi ketiga Ini sebenarnya tidak sepenuhnya dibuat di bawah pengawasan Ford Karena saat dikembangkan Range Rover masih dikuasai BMW Itulah kenapa versi awal menggunakan mesin BMW Namun seiring perjalannya waktu Anda bisa menemukan versi dengan mesin buatan Ford Atau Jaguar Yang menarik Kalau versi Range Rover sebelumnya dikatakan sebagai off-roader yang dibuat nyaman Mulai generasi 3 ini BMW mencanangkan Range Rover dibuat eksklusif Sebagai mobil mewah Kalangan atas Tapi walaupun eksklusif tetap bisa off-road Hingga sekarang citra itu melekat Range Rover jadi terlalu mahal Tidak terjangkau Akhirnya Ford membuat mobil berikut ini Sebagai jalan tengah Yaitu Range Rover Sport Ford ingin Range Rover juga mencakup pasar yang tidak terlalu tinggi Ini diterjemahkan oleh engineer dan desainer Range Rover melalui Stormer Concept Yang debut pertama di Detroit Auto Show 2004 Ukurannya lebih kecil dari Range Rover biasa Supaya ongkos pengembangan dan produksinya bisa ditekan Komponennya banyak berbagi dengan Disco 3 Sebuah rumus yang akhirnya membuahkan hasil Mobil ini diserap dengan baik di pasar otomotif dunia Mobil selanjutnya adalah Lincoln Navigator Lincoln memang merek mobil mewah Amerika Yang langsung berada di bawah Ford Seperti Toyota dengan Lexus Navigator adalah SUV full size yang mewah Versi yang beredar sekarang punya panjang hampir 6 meter Generasi pertamanya lahir tahun 1998 dengan mesin V8 Setahun lebih dulu dari Cadillac Escalade Yang juga bertebaran di Indonesia Meski penjualannya disalip oleh Escalade Tapi Navigator masih tetap jadi pilihan banyak orang Kaya termasuk Uya Kuya Sampai rumahnya Assalamualaikum Sayangnya untuk generasi terbaru Navigator kehilangan sistem penggerak 4WD yang mumpuni Lincoln memutuskan mobil ini cukup berpenggerak roda belakang saja Menggunakan mesin V6 EcoBoost Sayang sekali Jadi baci Untuk yang akan datang Lincoln Navigator dikatakan akan full electric Kemudian ada lagi nih Ada Volvo XC90 Denger dulu Salah satu pemicu turunnya merek membuat sedan mewah ke pasar SUV adalah XC90 Volvo yang dipegang kendalinya oleh Ford Merasa bisa membuat suatu SUV Dan terbukti Fabrikan Sweden ini sukses dengan SUV Dengan semboyan SUV yang menolak terguling Jadi bantal saja Opsi mesinnya juga menarik Tapi yang paling menarik adalah XC90 bermesin B8444S Ini adalah mesin V8 4400cc yang dibuat oleh Yamaha Jadi Yamaha memang selalu terdepan Mesin ini juga menggerakkan Ford Taurus SHO Mobil yang menyelamatkan Ford dari kebangkrutan menjelang penutup era 90-an Jadi Ford itu bukan hanya bikin Ford-Ford-Ford-Ford saja Jadi yang lain-lain itu juga Ford terlibat di merek-merek di bawah naungan Ford Selanjutnya ada usaha Toyota menyaingi Mercedes-Benz S-Class dan BMW seri 7 Ya Era 1970-an hampir bisa dibilang merupakan titik balik industri otomotif dunia Krisis minyak dunia yang melanda membuat pasar mobil terutama di Amerika Serikat berubah total Mobil Amerika yang bermesin besar dan boros jadi tidak laku Mobil Jepang yang irit BBM jadi menguasai pasar Amerika Karena Amerika-Amerika itu pada khawatir Para produsen mobil setempat meminta bantuan pemerintah Kongres Amerika Serikat lalu mengeluarkan aturan pembatasan kuota import Khususnya untuk mobil Jepang Maksimal hanya 1,68 juta unit per tahun Banyak juga tetapi-tetapi ya Orang Jepang tentu tidak tinggal diam Mereka membuka pabrik di Amerika Selain itu mereka juga mulai berpikir untuk memaksimalkan cuan Demi keuntungan yang lebih maksimal itu akhirnya diputuskan untuk naik kelas Jangan hanya jualan Civic Corolla saja Lalu muncullah merek mewah Jepang seperti Akura, Infiniti, Toyota tentu juga tidak tinggal diam Mereka punya rencana yang lebih ambisius lagi Khusus untuk pasar Amerika ini Karena Toyota tidak punya produk yang bisa dibilang mewah Crown masih kurang bisa bersaing Sementara Senturi tidak boleh dijual di luar Jepang Head of Operation Toyota di Amerika Serikat Yukiyasu Togo Lalu menantang manajemen di pusat untuk membuat mobil yang luar biasa Lahirlah namanya Project Circle F Bukan Circle K F itu adalah singkatan dari flagship Ini adalah upaya Toyota yang hingga kini dibilang ambisius Awalnya mereka melakukan peningkatan khusus untuk Crown Tapi setelah mencoba dua mobil mewah terbaik pada saat itu Yaitu seri 7 dan S kelas Crown itu gak ada Eh gak ada apa-apanya 8 proposal dan 18 bulan kemudian Manajemen Toyota akhirnya setuju untuk membuat mobil yang berbeda Tahun 1985 mereka membentuk tim yang berisi 60 desainer 1.400 engineer dan 2.300 teknisi Yang tersebar di Amerika Serikat dan Jepang Menghasilkan 450 contoh prototipe yang menyedot dana hingga 1 miliar dolar Amerika Atau kalau sekarang sekitar Kalau angkanya seangka sekarang Itu 2,5 miliar dolar Amerika Tidak kecil sama sekali Chief engineer yang mengepalai project ini yaitu Ichiro Suzuki Hahaha Rokannya Suzuki kerja di Toyota Dia menerapkan standar yang tidak biasa Mobilnya harus kencang tapi irit BBM Supaya pajaknya tidak mahal di Amerika Wajib punya pengendaraan yang sunyi tapi mobilnya harus ringan Bentuknya aerodinamis tapi juga elegan Permintaan-permintaan yang bikin pusing para engineer Namun tidak ada yang mustahil Ditambah si Suzuki ini bukan Suzuki mobil Si om Suzuki itu sangat tegas menjalankan prinsip tadi Setelah membuat 930 prototipe mesin Mereka memastikan satu mesin Yaitu V8 4000 cc Dengan blok aluminium untuk menjalankan mobil Tenaganya kurang lebih 250 hp Konsumsi BBMnya 9 km per liter Lumayan irit untuk mobil mewah Mesin itu namanya adalah 1UZ Yang terpasang pada Xenia V8 kami Irit, Xenia V8 irit makanya Terus bagaimana soal mobil harus sunyi Engineer membuat dudukan mesin model hydraulic pneumatic yang efektif meredam getaran mesin Pernah lihat iklan Lexus LS dengan glass champagne yang tidak tumpah ditaruh di atas mesinnya? Ketika mobil mesinnya diref-ref gitu Atau power loss getaran bisa diredam dan tidak berisik Selain itu ditegaskan juga kalau mobil ini Ini harus awet seperti Toyota pada umumnya Jadi semua komponen di uji habis-habisan Supaya kelihatan seperti apa kekuatannya Setelah prototipe menyatu Dengan disamarkan sebagai Toyota Crown Mobil mulai di uji di Eropa, Arab Saudi Dan berbagai wilayah yang punya cuaca ekstrim Di Detroit Auto Show tahun 1989 Akhirnya publik dan kompetitor melihat sedan baru dari Toyota Tapi logonya bukan Toyota Logonya L Lahirlah yang namanya Lexus LS 400 Wah Mereka yang suka mengakui ini sebagai mobil mewah Yang skeptis akan bilang Ini cuma Toyota yang lebih mahal BMW dan Mercedes-Benz yang tadinya santai saja jadi khawatir Karena hanya dalam 2 tahun saja LS 400 jadi mobil mewah paling laris di Amerika Serikat Berkat harganya yang lebih murah Berkat upaya Toyota yang kelewat gigi Lexus lalu mengembangkan LS 400 Menjadi berbagai model lainnya Tidak hanya untuk Amerika Tapi pasar global Lexus mendunia Sebagai merek mewah Oke itu saja news hari ini Terima kasih telah menonton sampai detik ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Mobi dan Mas Mobi Apa beli-beli berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek website motomobinews.id Untuk berita-berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati